Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Undang-undang 3R sedia ada sudah digubal 7 dekad lalu, kata Zalina. Satu sesi libat urus diadakan hari ini bagi mengkaji keberkesanan perundangan sedia ada dan meneroka model perundangan alternatif dalam menangani isu agama, bangsa dan institusi raja-raja ataupun 3R. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Zalina Otman Said dalam kenyataan hari ini berkata, sesi libat urus yang berlangsung di Kuala Lumpur itu meliputi perbincangan kumpulan fokus dan dialog perundangan 3R. Tiga persoalan utama yang dibincangkan katanya adalah Samaada Malaysia memerlukan pemansohan perundangan sedia ada dan penggubalan akta baru, pindahan perundangan atau tiada perubahan perundangan ataupun status quo katanya. Dalam perbincangan mengenai pemansohan perundangan sedia ada dan penggubalan akta baru, Azalina berkata ia mempertimbangkan Samaada untuk memansukan perundangan seperti akta hasutan 1948 dengan digantikan dengan undang-undang yang baru bagi kesalahan yang lebih spesifik. Katanya, selain itu kerajaan boleh mempertimbangkan untuk mewujudkan satu perundangan baru yang berbentuk jenayah atau kuasi jenayah sivil katanya. Mengenai pindaan perundangan pula, dibincangkan Samaada terdapat keperluan membuat pindaan kepada perundangan sedia ada bagi memastikan isu provokasi 3R dapat ditangani secara holistik atau tiada pindaan perundangan diperlukan yakni usaha menangani isu itu diteruskan menggunakan pendekatan lain. Azalina berkata kerajaan perpaduan menyokong hak kebebasan bersuara rakyat seperti yang dijamin di bawah perkara 10 kurungan 1 kurungan E, Perlembagaan Persekutuan selaras perkara 19. Pengisytirahan hak asasi manusia sejagat UDHR dan pada masa sama mengambil kira bahawa hak itu harus tadi manfaatkan secara bertanggungjawab. Beliau berkata walaupun terdapat undang-undang bagi menangani isu 3R namun harus dipertimbangkan bahwa ada antaranya yang digubal tujuh dekat lalu. Antara undang-undang sedia ada termasuklah Akta Hasutan 1948, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, dan Kanun Keseksaan. Oleh itu kerajaan berhasrat untuk mengkaji semula kerelevenan undang-undang yang sedia ada untuk memastikan perundangan selaras dengan perkembangan semasa katanya. Dan menambah kerajaan perpaduan turut mengambil maklum peningkatan kes provokasi 3R baru-baru ini. Terima kasih kerana menonton.